KABAR TERBARU DATANG DARI RUMOR WITAN SULEIMAN Sebuah kabar menarik datang dari Polandia yang menyebut Witan Suleiman akan segera bergabung dengan Legia Gdansk. Berarti, Witan bakalan menggantikan posisi Egy Maulna Fikri yang sebelumnya pernah main di sana. Kabar itu dihembuskan oleh media Polandia. Mereka menceritakan kalau kabar tersebut terkuak setelah Legia memecat latih Peter Stokowiak dari kursi kepelatihan Legia Gdansk. Usai pemecatan itu, media tersebut mendengar kabar Legia Gdansk akan mendatangkan satu pemain asal Indonesia. Dialah Witan Suleiman yang disebut akan bergabung kematan klub Egy Maulna Fikri. Setelah itu, kami dapat mengetahui bahwa Legia akan mendatangkan pemain Indonesia. Witan Suleiman. Dia adalah striker berkaki kiri yang telah bermain untuk klub Liga Super Serbia Radnik Surulika selama dua musim terakhir, tulis media Polandia. Legia dikabarkan berminat mendatangkan Witan Suleiman karena sisi bisnisnya. Sama ketika merekrut Egy Maulna Fikri beberapa waktu yang lalu yang sempat menaikkan pengikut klub di Instagram. Sang agen Dushan Bogdanovic belum mempocorkan klub baru Witan Suleiman usai diputus kontrak oleh FK Radnik Surulika. Namun, dia hanya menyebut Witan akan segera diumumkan oleh klub barunya usai menjalani karantina. Ya, itu video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang suka bisa like dan share videonya. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan ringkasan klub terbaru dari kami setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.